Pemirsa polisi akan memeriksa CCTV di lokasi body checking tanpa busana melindaklanjuti laporan dugaan pelecehan seksual terhadap sejumlah finalis Miss Universe Indonesia. Korban yang merupakan finalis ajang kecantikan diminta melakukan foto tanpa busana saat body checking. Sejauh ini tujuh peserta melaporkan dugaan kasus pelecehan seksual. Pihak kepolisian sudah menindaklanjuti laporan dugaan pelecehan seksual terhadap finalis Miss Universe Indonesia dan akan melanjutkan ke proses tahap penyelidikan. Kuasa hukum korban Melisa Anggreni menyatakan peristiwa pelecehan terjadi pada selasa 1 Agustus atau beberapa hari sebelum grand final Miss Universe Indonesia dilaksanakan. Bentuk pelecehan tersebut diantaranya body checking tanpa busana yang dilakukan bukan di tempat private dan disaksikan lawan jenis. Kuasa hukum menyatakan 30 peserta menjadi korban namun baru tujuh finalis yang memberikan kuasa. Hari ini dari Polda langsung menuju ke tempat lokasi kejadian untuk memastikan CCTV itu. Karena itu kekhawatiran ya dari para korban ini CCTV itu nyala dan terekam lah semua. Kan lumayan panjang ya pada proses dilakukan body checking itu 30 orang loh. Itu bukan hal yang sifatnya parsial. Kalau oknum, oknum itu paling cuma 3-4 orang dilakukan. Tetapi ini dilakukan keseluruhan masif sehingga ini layak untuk dimintakan pertanggung jawaban. Sementara itu buntut dari kasus dugaan pelecehan seksual terminalis Miss Universe Indonesia, sejumlah petinggi ajang kecantikan tersebut mengundurkan diri. Di antaranya CEO Miss Universe Indonesia Elden Wang dan sejumlah direktur termasuk direktur fotografi Rio Motret alias Rio Wibowo dan direktur kecantikan Slem Yono yang ramai-ramai mengundurkan diri. Tidak, saya tidak melakukan adegan koto-koto itu. Jadi kayaknya sepertinya ada misleading berita, mentang-mentang saya seorang fotografer, dikira saya yang fotobugil gitu. Padahal saya sangat menghormati perempuan. Agenda seperti ini tidak ada penjatualan body checking dan sampai harus menelanjangi. Miss Universe Indonesia 2023 adalah gelaran perdana konteks kecantikan untuk memilih perwakilan Indonesia ke ajang Miss Universe. Setelah puluhan tahun lamanya, lisensinya dipegang oleh Yayasan Putri Indonesia. PT. Capella Swastika Karyam kini menjadi pemilik baru lisensi Miss Universe Indonesia dan didirikan oleh penyanyi dangdut Popi Capella. Menggandeng Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ikut menerjunkan tim untuk mengkonfirmasi fakta dugaan pelecehan seksual yang dikeluhkan. Akan ada tindakan tegas jika terdapat norma budaya dan hukum yang dilanggar dalam rangkaian penilaian kontes kecantikan. Dari Jakarta, tim Liputan Ainews melaporkan.